Intro Tiongkok itu kan provinsinya banyak, pasti versi-versi Imleknya Seremoni Imlek itu hampir ada kesamaan, yang sering membedakan itu adalah tradisi yang lokal dan makanan Karena kekasan makanan itu, kalau Imlek sering-sering ada makanan tertentu yang adanya pada saat Imlek Kedua adalah status, karena di Tiongkok itu makanan itu juga status simbol, social status yang tinggi sekali Jadi kalau kita lihat menu keluarga yang ngeluarin menu Imlek, kalau kita duduk, kita kan ada menunya Kita kalau baca, wah ini pasti, ini statusnya orangnya Pak, dilihat dari bahan yang dipakai Ya, bukan saja misalnya menyebutkan Syakfin, tapi di Tiongkok itu pengertian Syakfin itu namanya macam-macam dalam bahasa karakter Itu menentukan kualitas yang berbeda, itu bisa seratu banding seratus, itu di sana Nah, tapi kalau sudah menyebarkan Indonesia itu kan kita lihat saja, di Indonesia itu kan banyak suku-suku dari Hakka, Hokyan, Yauju, apa-apa Dulu, masih nenek-neneknya masih ada, biasa suka masak di rumah Tapi sekarang, nenek sudah tidak ada, jadi biasanya makan di restoran Kalau mau di Indonesia ini yang wajib, kalau mau pesta yang bagus, ya ibaratnya harus ada Syakfin, harus ada Abelon, itu yang kelas ya atas Ada ikan steam, tapi ikan tidak boleh dipotong-potong, jadi harus utuh Ikan itu simbol kelebihan, karena kata-kata, terus ikan itu juga pintar menabrak arus Jadi kalau makan ikan itu tidak boleh dipotong utuh, ikan miswa misalnya, untuk bawa kesejahteraan yang lama Terus juga harus kalau yang elit, harus ada sarang burung, itu kan in general, belum terbagi pada suku Karena banyak suku itu sudah tidak mempraktekkan makanan itu, ditambah lagi versi yang peranakan gitu Yang peranakan itu masih berbaur dengan menu-menu Indonesia nantinya Kalau saya lihat di sini, sudah tidak banyak perbedaan Karena kesatu, tidak masak, sudah jarang masak di rumah, yaitu seperti nenek Dan kalau kita ke kota, ke petak sembilan, imlek sekarang ini banyak bahan-bahan yang didatangkan khusus dari Tiongkok Misalnya bebek asin, itu hari-hari biasa tidak ada Atau sosis tertentu yang hari biasa tidak ada, mereka datangkan Terus biji-bijian lotus, gingko juga itu dipakai Kalau saya, saya mungkin pilih Pontianak Karena masih muli, karena Pontianak itu orang Teocu Kalau kita lari ke Singkawang, itu orang Hakka Dan mereka sangat sehari-hari masih tradisional Jadi pasti makanannya khas Kalau orang Hakka, mereka suka mengebiri ayam yang dikebiri Jadi ayam ini gede banget gitu Di limanya banget bikin sup itu luar biasa Pontianak, itu Teocu Makanan-makanan Teocu yang secara umum Dan di Pontianak juga, saya tidak tahu apakah masih banyak nenek-nenek yang masak di rumah Dan makanan tradisional Teocu masih banyak Mungkin ada restoran tertentu yang dia memasak makan menu tertentu hanya untuk imlek Tergantung kalau di Jakarta ini Kalau di Jakarta saya perhatikan Kalau imlek itu yang pasti bandeng Bandeng kalau mau beli bandeng yang besar Yang di atas 2-3 kilo Itu mesti saat imlek ini Hari-hari biasa yang gede-gede gak ada di piara Sampai mungkin setahun sampai besar Bahasa dipanen saat imlek Itu biasa disering dibikin pesmol atau pindang Pindang bandeng Tapi juga disajikan satu ekor Itu sering kekasan Saya rasa disini sudah sangat membaur ya Kalau nanti sudah 15 hari Ya keluarnya lontong tap gome Padahal di Tiongkok sendiri sudah gak ada lontong tap gome Ya beli, bikin sop ayam lah Pakai jamur, pakai hyuko, pakai goji, pakai biji lotus, biji gingko Tapi jangan makan syakvinnya diganti yang bukan syakvin Tapi diganti dengan syirataki gitu Sebenarnya kalau sudah namanya imlek Semua harus dibikin susah Ada nilainya Kalau enggak akhirnya cuma ngerebus mi kan Kalau mau gampang itu Ini kan festive Harus ada nilai, kualitas, proses Dan bahan itu representasi semua kebayaan Tiongkok Kalau imlek itu hari bagus dari awal Dimulai dengan semuanya serba bagus Semua serba uang Semua dengan gemerlapannya emas misalnya Jadi apa yang kita makan itu ada mewakilin segala macam Pokoknya tujuannya kemakmuran, kesehatan, dan keamanan keluarga Misinya harapannya cuma itu di tahun yang akan datang Saya ini udah gede di Indonesia sekian lama Sama aja imlek itu saya juga anggap hal yang harus kita hormatin Sama aja dengan lebaran, sama aja dengan natal Kita saling antara teman memberi selamatlah pada hari-hari yang baik ini Jadi buat saya lebih universal Yang penting sehat semua sejahtera keluarga Semuanya sehat Yang penting sehat, aman, sentosa Sejahtera itu akan ikut bersamanya Selamat tahun baru imlek Banyak rejeki di tahun babi ini Keluarga sehat dan sejahtera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati